Bede dari itu kamu dan itu aja, gak bisa bikin emang ini ya? Kompak, Kadeh dan Raul kembali sindir keluarga Anang. Asantri asil, beriskak mat Kadeh dan Raul begini. Cari malu deh. Malu jadinya. Asril Hen Mansa sempat meluapkan rasa sakit hatinya kepada sang ibu kandung Chris Dayanti. Asantri pun merasa tak tega pada putra sambungnya tersebut yang terus larut dalam kesedihan. Publik kini sedang menyoroti konflik antara Chris Dayanti dengan kedua anak kandungnya Aurel Hen Mansa dan Asril Hen Mansa. Seperti diketahui Aurel dan Asril sempat saling sindir dengan suami Kadeh Raul Lemos. Taul pun menyindir Aurel dan Asril kurang sopan karena salah didikan dari Anang Hermansa dan Asanti. Namun Kadeh lebih memilih untuk memihak Raul dan menganggap wajar sikap sang suami. Hal ini membuat Asril meluapkan rasa sakit hati yang ia pendam selama ini terhadap Kadeh dan Raul. Tak hanya itu, Asril juga mengancam akan membongkar rekaman suara Raul saat memaki dirinya dan Aurel. Bahkan Asril juga membeberkan bahwa Aurel sampai stres sekaligus tertekan karena permasalahannya dengan Raul dan Kadeh. Di tengah permasalahan tersebut Asanti pun berusaha menghibur Asril agar tak larut dalam kesedihan. Tak tanggung-tanggung Asanti membelikan mobil baru senilai miliaran rupiah karena merasa kasihan dan sayang kepada putra sambungnya tersebut. Mobil mewah jenis Tesla berwarna keemasan tersebut ditaksir harganya bisa mencapai 3 hingga 4 miliar rupiah. Saat mobilnya, mobil mewah, mobil mewahnya tiba hasil terlihat tak kuasa menyembunyikan rasa senangnya. Keponakan, yunis Tesla tersebut pun memuji Asanti karena memilihkan warna yang bagus untuk mobil barunya. Hai guys, mobilnya yang kemarin kita lihat di prestik motor udah datang. Yuk kita lihat nih guys, warna yang bunda pilih. Wah keren banget guys, sumpah bun, keren banget bun. Warnanya, ujar asril tampak sumberingah. Tuh kan, aku bilang juga apa. Paling nggak, lagi sedih-sedih ada yang bikin senang. Ucap Asanti. Nyindir siapa ini guys? Ya nyindir asril, asril sedih karena apa? Kalian tahu guys, kenapa? Ayo kalian tebak ya. Kira-kira karena apa membuat hasil sedih? Ini sepertinya sekat umat pada seseorang. Seseorang yang mungkin kalian semuanya sudah tahu. Bahwa ibu sambung ternyata. Tak sebaik. Sebaik, lebih baik. Tapi ya guys, lebih baik mungkin ya. Dari ibu sendiri memanjakan putranya. Memanjakan ya dalam segala hal mengasihi dengan sepenuh hati tanpa membeda-bedakan antara putra-putri sambung dan putra dan putrinya sendiri guys. Ini wanita yang luar biasa. Wanita tersebut sebagai bidadari. Benarkah seperti itu? Yuk lanjut. Bagaimana komentar netter atas tindakan Asanti ini? Panetter pun memuji Asanti yang berusaha menghibur Asril yang sedang dilanda masalah. Mereka juga kembali membandingkan sikap Asanti yang justru lebih menyayangi Aurel dan Asril. Seperti ibu kandungnya daripada kadeh. Ya. Alhamdulillah. Dia punya ibu sambung yang sangat luar biasa. Asanti yang tak lemes tapi selalu bertindak. Mengasihi dan selalu menengahi ketika ada masalah. Bukan mengkompor-kompori masalah. Sebaik itu bundanya luar biasa hatinya Asanti. Komentar salah satu netter. Bunda Asanti itu ibu tiri tapi perhatiannya luar biasa ya. Syat-syat terus bunda Asanti dan keluarga. Ibu yang lainnya guys lagi. Ibu tiri rasa ibu kandung gak cuma cantik doang. Tapi tulus hatinya. Sahut yang lainnya menimpali. Kadeh malu gak sih kalau liat kayak gini. Yang ngelahirin dia. Yang ngerawat orang lain. Yang ngembatin lukanya orang lain. Ujar akun lain lagi guys. Ibu tiri rasa ibu kandung. Ibu kandung rasa ibu tiri. Ibu yang lainnya. Mon maaf mau nanya. Emak kandungnya pernah beliin kayak gini juga gak ya? Sindir akun yang lebih pedas guys. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal ini? Terkait perbedaan sikap antara ayah sambung si Raul Lemos. Dengan ibu sambung Asanti yang selalu memberikan perhatian sepenuh hati. Padahal si Raul menuntut Kadeh untuk memperlakukan putranya dengan sangat baik. Tapi bagaimana ya Kadeh sendiri menurut kalian? Kalian yang bisa menilai? Saya tidak bisa menjelaskan. Netter sudah melihat dan menonton di mana-mana dan tahu berbagai perkembangan dari yang masa lalu hingga hari ini. Dan video ini saya keluarkan. Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian komentar di bawah. Like dan subscribe bagi yang masih belum. Tunggulah cerita-cerita seru lainnya. Terutama yang paling panas-panas sekarang ini. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.